Assalamualaikum teman-teman Kali ini tete akan share resep miso soup Bagi pecinta kuliner Jepang pasti tidak asing lagi nih dengan miso Nah tete akan share secara lengkap ya Simak sampai selesai Oke pertama kita siapkan air yang sudah dipanaskan sampai mendidih ya Kemudian kita masukkan kombu Jadi kombu adalah rumput laut yang lebar Setelah dimasukkan kombu Kemudian masukkan katsuoboshi atau ikan cakalang seru kering Nah ini kita masak dengan api sedang kurang lebih sekitar 15-30 menit aja ya Tidak perlu terlalu lama supaya tidak meninggalkan bau amis Setelah itu nanti kaldu disaring dan siap digunakan Nah ini adalah resep untuk dasi stoknya ya Oke selanjutnya siapkan wakame atau rumput laut kering Lalu rendam dengan air sampai lunak Setelah direndam kemudian tiriskan dan potong-potong sekitar 1 cm ya Lalu sisihkan Potong-potong kakap yang sudah dipilih Jika tidak ada kakap bisa kalian ganti dengan ayam Setelah dipotong-potong rebus di air mendidih sekitar 2 menit atau sampai matang Setelah matang angkat dan tiriskan Siapkan daun bawang Lalu iris-iris daun bawangnya Siapkan tofu alias tahu Jepang Kita keluarkan dari wadah Lalu potong kotak-kotak kecil atau sesuai selera kalian Lalu sisihkan Setelah pelengkap sudah siap Sekarang siapkan dasi stok Lalu masukkan kuris atau miso atau tahu cowoknya Jepang ya Kita pakai sebanyak 1 sendok makan Aduk rata Masukkan dashi no moto Tambahkan soy sauce aduk rata Masukkan gula pasir Aduk rata lagi Kuah miso siap digunakan deh Untuk penyajian Tata ikan kakap yang sudah direbus tadi dimangkuk Tambahkan tofu Kemudian potongan rumput laut kering yang sudah direndam Taburkan daun bawang Dan terakhir Tuang kuahnya Miso siap disajikan Gimana gampang kan secara buatnya Sekarang waktunya kita coba Rasanya enak loh teman-teman Apalagi dimakan sama nasi hangat Dengan kuahnya yang khas Jepang banget Bikin miso soup ini kaya rasa banget teman-teman Buruan dicobain ya Semoga suka dengan resep ini Terima kasih banyak Sudah nonton video ini sampai selesai Sampai jumpa di video berikutnya